Gubernur Jambil Haris resmi melantik tujuan kota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2027. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris percaya bahwa seluruh komisioner KPID yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Gubernur Jambil Haris secara langsung melantik tujuan kota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2027 bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 16 Mei Sia. Adapun tujuh anggota KPID yang dilantik tersebut adalah Arahim, Wiwim Belantara, Ariyadi, Asriyadi, Kemas Al-Fajri, Nur Ihsan, dan Antoni Yusika. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Komisioner KPU Pusat sekaligus Koordinator Wilayah Provinsi Jambi, Amin Sabana. Gubernur Al-Haris berharap pelantikan ini memberikan dampak terhadap perkembangan-perkembangan penyiaran di Jambi kemudian adanya kolaborasi, pengawasan, dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peran dan fungsi KPID. Selain itu, Al-Haris menyampaikan bahwa setelah beberapa bulan lalu melakukan agenda politik pemilihan presiden dan legislatif. Masih ada tugas selanjutnya, yaitu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Maka dalam hal ini perlu kinerja dari KPID untuk mencermati isu-isu yang terjadi di lapangan yang bisa membuat masyarakat terganggu nantinya. Oleh karena itu, Al-Haris meminta perankan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dari KPID dan tak lupa tetap berkoordinasi terus bersama pihak terkait lainnya. Kita berharap mereka berkinerja yang bagus ke depannya dan memberikan dampak positif dalam mereka penyiaran di Jambi tentunya dan mengawasi, kemudian juga memberikan sanksi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Intinya adalah kita berharap tugas mereka sangat membantu pemerintah ke depannya. Apabila kita menghadapi tahun bukti ke depannya, kita berharap mereka sebetul mempunyai kinerja yang baik. Dan kita setelah semua pihak, dan kunci semua pekerjaan adalah koordinasi dan setelah semua pihak. Lebih lanjut, dalam kesempatan ini, Al-Haris memberikan ucapan selamat kepada komisioner KPID yang dilantik dan keluarga besarnya yang hadir. Diharapkan amanah yang diberikan ini dapat memberikan manfaat untuk orang banyak, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih telah menonton!